Siang hari ini saya meluncur ke Balikpapan, akan ke IKN Nusantara. Ini kita akan melihat progres perkembangan pembangunan. Yang kedua juga akan melakukan buat agar pertama, ground-tracking, beberapa institusi, pendidikan, dan juga melihat persiapan untuk upacara 17 Agustus yang akan datang. Jadi baru saja Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu, selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian, beberapa waktu berikutnya, Bapak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Pambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Pambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otoritas IKN disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus, Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi, Bapak Presiden berharap, tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya, dengan visi semula, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimbaraya dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Saya kira itu pengantar dari saya, saya persilahkan kepada Pak Menteri PUPR untuk menyampaikan selanjutnya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mensahnek dan Pak Wakil Menteri ATR, setelah rekan-rekan sekalian, jurnalis yang saya hormati. Seperti yang disampaikan oleh Pak Mensahnek, kami berdua, saya dan Pak Raja, dipanggil untuk diberi tugas tadi sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala IKN, Otorita IKN. Tugasnya juga sedikit tadi sudah disampaikan oleh Bapak Mensahnek bahwa tugas PLT ini sama seperti dengan tugas Kepala dan Wakil Kepala Definitif sampai terbentuknya, hantai ditunjuknya lagi, Kepala dan Wakil Kepala Definitif sesuai dengan perundang-undangan. Fokusnya, tugasnya adalah mempercepat pelaksanaan program. Kita yakin bahwa otoritas sudah membuat program-program dalam pembangunan IKN ini. Kami berdua ditugasi untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut yang sesuai dengan urban design, sesuai dengan hasil sayembara yang lalu, urban design untuk pengembangan atau pembangunan IKN ini dengan konsep negara Nusa Rimba. Yang pertama itu. Jadi fokusnya pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala A, Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, atau KPBU. Kami ingin mempercepat itu. Sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala UKN ini. Yang kedua juga sesuai dengan perpres OIKN, mempersiapkan embryo dari Pemdasus IKN. Karena nanti begitu perpres di, apa, di tanda tangan oleh Bapak Presiden tentang IKN, maka akan ada embryo Pemdasus IKN tersebut. OIKN tidak serta-merta menjadi Pemdasus. Karena memang tugas OIKN mempercepat pembangunan IKN itu sendiri. Pemdasus nanti akan disiapkan, tersendiri oleh mungkin Satgas bersama dengan, atau Task Force bersama dengan Kemendagri. Saya kira itu tadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden tentang tugas-tugas khusus atau fokus dari PLT Kepala dan Wakil Kepala IKN. Saya kira itu yang kami sampaikan. Mohon doanya, mudah-mudahan apa yang disampaikan atau diharapkan oleh Bapak Presiden dan pemerintah ini bisa dapat kami imban berdua dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak disampaikan. Post itu sudah lama kok itu pembicaraan juga. Tapi surat memang baru mulai. Sudah statement. Untuk persiapannya seperti apa Mbak? Justru kalau sekarang ini dari APBN sudah masuk sudah sampai 80 persen pembangunan batch 1 maupun batch 2. Nanti Presiden mau ke UKN nginepnya bukan di camping lagi tapi sudah di rumah jabatan menteri. Dan nunjukkan Mbak ini sudah siap. Itu yang dari APBN. Yang masih perlu dipercepat adalah yang investasi tadi. Semuanya karena status tanah yang belum jelas dan juga kerjasamanya yang belum jelas. Untuk itulah kami tugasnya khusus percepatan tadi. Saya kira kalau tugas PLT itu sama dengan OIKN yang kemarin saya bisa menjelaskan itu. Pak, terkait membebasan lahan dan kemarin masih ada banyak lahan yang belum bersesai termasuk warga yang belum manis. Iya, tadi arahan Mbak Presiden tentang 2086 hektare lahan itu sebenarnya sudah ada apa namanya sudah pernah dilakukan sebelumnya di proyek lain dengan PDSK Plus. Tapi itu harus kita laksanakan segera. Arahnya Mbak Presiden selesaikan dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa diselesaikan dengan tetap di situ pembangunan oke, kalau enggak IKN yang akan ngalah. Belum tentu. Tergantung nanti penyelesaiannya. Belum tentu loh. Kalau PDSK mereka terima, ya sudah tetap kita berikan pada warga. Tapi kalau masih belum bisa, ya kita IKN yang mau ngalahkan. Untuk kepentingan, tapi kepentingan warga harus diutamakan. Oke, gitu. Jadi penyelesaian sosial itu tidak hanya diajak bicara, tapi juga ada penyelesaian misalnya membutuh rumah, butuh jalan, butuh sekolah, puasa. Oke, tapi kepentingan warga diutamakan. Makasih. Apakah hubungan itu untuk pacara? Enggak, itu lain lagi. Kalau untuk 17 Agustusan, saya kira Pak Mas Adina sudah mempunyai sinario simulasinya, besok akan kita lakukan. Besok siang kita akan tinggalkan. Oke. Oke, makasih. Assalamualaikum.